Jika bertunjung ke daerah, tidak mendadak, tetapi lebih tepatnya agar direncanakan. Sehingga tidak terjadi seperti kemarin, ada kunjungan di Duga karena mendadak. Prajur-prajur kita yang bertugas untuk mengambil... Apa namanya? Ditempatan di Duga. Dapatkan. Dapatkan. Dapatkan setelah selesai pendidikan kejumpaan dari kustik Arang-Karangkuloso. Ditempatan lagi kesatuan Getasmen Ahanud Brudal 008. Perlu kami sampaikan tadi, gue udah sampaikan benar-benar, Pak Bapak Kultah. Sebagai kuasa hukum istri saya, mulai kejadian tahun 2018 sampai sekarang ini, Tidak ada sepatah kata mengatakan Tunggu Gela Sundawa kepada kami. Malah menunjukkan perusuan kepada kami. Jadi seolah-olah dugaan kami sangat-sangat berat sekali dugaan kami bahwa dia lopak dalam kekubungan ini. Tidak ada kata-kata mengatakan Tunggu Gela Sundawa. Dan kami harus memohon kepada kuasa hukum istri saya, supaya membalikan nama baik ke anak kami. Pergilah ini anak berapa, Pak? Ini anak kami yang paling terakhir, yang paling berusaha. Dan berapa ketahuan? Tiga usaha udara. Tahun 2019 sebenarnya kami sudah melaporkan mayor gediri ini ke Subdenpo. Tetapi Subdenpo mengatakan tidak kapasitas kami karena dia sudah pamer. Ke Pondam saja. Kami melaporkan ke Pondam. Pada saat itu kami memang diterima, tetapi tidak dianjutkan prosesnya. Saya selalu monitor. Dan hak saya mau monitor supaya saya tahu perkembangan bagaimana prosesnya yang kami lakukan. Jadi tim diri mengatakan Tunggu dulu, Pak Sahabat. Karena saksinya belum pulang dari penugasan. Kebetulan memang pada saat itu ada beberapa orang dari Deta Semen Dugal itu ditugaskan ke Bakwa untuk sakda ster. Kami sabar dengan sabar menunggu. Setelah kembali dalam kurung satu tahun itu, setelah kembali yang penugasan dari Pak Kuyuk, kami susul lagi. Kami susul lagi, sabar, sabar. Jadi kami tidak tahan lagi menahan itu. Akhirnya pada saat bulan 2 tahun 2022 kemarin, kami membuat surat terbuka kepada Bapak Panglima TNI. Dalam hal itu masih dijabat oleh Bapak Jenderal TNI Andika Pekasa. Setelah kami membuat surat terbuka kepada Bapak Panglima TNI, itulah makanya dilakukan proses ini terjadilah tersangka atas nama Mayor Alhamdulillah TNI dengan Bumi-Bumi Afrika. Namun saya tanya, sebenarnya ada hak korban untuk mengadukan PK. Tapi saya sudah pernah mengadukan PK itu karena auditor mengatakan, kalau ada NOKUMU silahkan bawa ke sini. Tetapi begitu kami bawa ke sana NOKUMU yang kami dapat ini, malah ditolak sama auditor. Bulan baru, tidak ada hanya korban untuk PK, katanya. Jadi kalau bisa kepada kuasa hukum istri saya, supaya kami berharap bisa kita mengadukan PK. Kembali kepada jawab-kembali atas nama Lenak Raja Buku dan serda atas nama Lenak Raja Buku. Karena tadi sekali kita baca di perusahaan itu dengan mematang kepala dia sendiri melihat anak saya itu dikukuli dan atas perintah dia dikukuli. Penggelam juga seharusnya seperti yang dikatakan kuasa hukum istri saya tadi, Bapak Toma Rubin dengan Bapak Kotak di Seri Tonga. Pada saat dengar ini, si Harunnya bukan dipaksalah itu untuk melaksanakan gedang, tetapi dibawa ke rumah sakit. Tetapi ini tidak dibawa ke rumah sakit. Komandan Detajemen Brudal 004 atas nama Mayur Ahan Gede Hendrik yang sudah dinyatakan terdakwa sekarang ini, tidak ada alasan terdakwa mengatakan tidak tahu. Karena di dalam persidangan kemarin itu dengan lampangnya Mayur Gede Hendrik mengatakan, Bapak Hakim yang mulia sekali 15 menit saya monitor semua kegiatan di lapangan. Berarti kalau sekali 15 menit, tetap kalau monitor kegiatan semua di lapangan. Dia sudah mengetahui semua skenario pengukulan yang terjadi di lapangan. Tetapi tidak ada kecegahannya. Berikut kejadian meninggal anak kami itu, sudah ada yang tiga orang diajukan untuk disidangkan. Yang pertama, Lieutenant Uluah Al-Hanud Yondro Tua Raja Bukuk. Yang kedua, Simpson Aikonak Serdu. Yang ketiga, Serda Luluk. Diputuskan pengadilan Hakim Pekanbaru, Lieutenant Uluah Al-Hanud Yondro Tua Raja Bukuk, hukumannya satu tahun tujuh bulan tidak dipecat. Baru kami banding. Oritu banding. Kami, ya kami itu yang menikah oritu, kami menikah oritu supaya banding. Bandinglah di Mahkamah Militer Kini Satu Meran yang di Meran itu. Keputusan berhakim banding diputuskan satu tahun tujuh bulan tambah dipecat. Tetapi mereka bisa juga kasasi. Keluar keputusan kasasi menjadi satu tahun tidak dipecat. Nah, itu hukuman Lieutenant Uluah Al-Hanud Yondro Tua Raja Bukuk. Sementara kalau di hasil putusan itu, dialah semua yang menyuruh, yang memerintahkan. Dan di depan dia, semua kejadian pengumpulan itu di depan dia, tidak ada pencegahan. Disitulah sakit hatinya sampai sekarang menerintahnya kami, seorang perwira, apabila dimanfaatkan dia, memandang dia untuk melindungi anak kami itu, pasti tidak bakalan tinggal. Bahkan, yang paling menjadikan, dia seorang perwira bertugas sebagai koordinator latihan. Malah dia yang menyuruh untuk Ibu Kulin. Sebelum masuk ambulan, turunkan itu, main wata, lemah. Ibu Kulin, di sama senior anak saya itu. Tidak ada langan. Yang kedua, Sertus Simpson Aretonan. Kutusan pengadilan, bukan baru, di jatuh hukumnya dua tahun. Tambah dipecat. Sampai banding, tetap begitu, sampai akhir tetap begitu akhirnya, satu orang atas nama Sertus Simpson Aretonan sudah dipecat. Yang ketiga, Sertus Dulu. Yang pembicu pemukulan pertama keluar latihan itu, tanggal 8 itu. Dia yang menendang, dan dia, dia sudah mengakui pada saat persidangan. Kenapa kau buku tendang? Karena salah menjawab sanggi. Jadi, dia adalah pembicu pertama, yang menendang itu, sampai terplanting hampir dua meter. Malam itu, sudah mengalami kesakitan anak-anak. Tetapi, tidak dipecat hanya tujuh bulan. Orang ke-open, ya harus dihubung seberat-beratnya. Dan dipecat. Karena kalau dilihatkan seperti ini, pasti ada lagi yang akan berubahkan ini lagi. Selama proses persidangan ini, seperti yang disampaikan oleh puasa hukum istri saya tadi, ya aku tangan dulu, supaya jangan bisa hukum api yang lain.